Shalom Ada sukacita? Amin Terpujilah Tuhan Kita sangat bahagia dan bersukacita Tuhan memberikan kehidupan Kesempatan untuk Menikmati persekutuan bersama-sama Memuji dan memuliakan Tuhan Tema perenungan kita saat ini Pirmanku Seperti api dan palu Yang dalam bahasa turhaya Yaitu kadangku susi api Sola pepaktong Pirmanku Pirmanku Seperti api dan palu Sedang jemaah Tuhan yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Apa yang kita ketahui Tentang api dan palu Apa kegunaan Api dan palu Dalam kehidupan umat manusia Api dan palu Bukanlah benda yang asing Dalam kehidupan kita Api Dapat membakar Menghanguskan sampah-sampah Bahkan rumah Atau hutan sekalipun Api juga dapat Membersihkan kotoran-kotoran Pada besi Perak dan emas Bahkan Untuk memurnikan Emas dan perak Dapat mempergunakan Api Melalui dapur peleburan Api juga dapat Dipakai untuk Memasak makanan Api juga dapat Dipakai oleh Pandai besi Untuk Memanaskan besi Supaya mudah Ditempah Dan dibentuk Sesuai dengan Apa Yang dikehendaki Oleh pandai besi Pokoknya Api Dapat memanaskan Dan dapat Membakar Sedangkan palu Adalah alat Untuk memukul Supaya Menancapkan Paku Atau patok Dapat juga Dipakai untuk Memukul Untuk Membelah Atau Menghancurkan Sesuatu Bahkan Bukit batu Sekalipun Bisa dihancurkan Dengan palu Nah Bagaimana dengan Pirman Tuhan Yang kita renungkan Saat ini Dengan tema Pirman ku Seperti Api Dan palu Yang kita baca Dari Yeremia 23 Ayat 21 Sampai 29 Saudara-saudara Nabi Yeremia Bernubuat Kepada Orang Yehuda Selama Kurang lebih Empat puluh Tahun Dan meliputi Lima Masa Pemerintahan Raja Di Yehuda Yakni Raja Yosia Yoahas Yoyakim Yoyakin Dan Sedekiah Tugas utama Nabi Yeremia Ialah Menyampaikan Pirman Tuhan Untuk Menegur Raja Secara Khusus Dan umat Secara umum Tentang Kejahatan Yang mereka Lakukan Karena Kejahatan Tersebut Nabi Yeremia Menyampaikan Nubuatan Tentang Penghukuman Dari Tuhan 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 Akan Memakai Sebuah Kekuatan Dari Tanah Utara Untuk Mendatangkan Hukuman Bagi Umatnya Dan Kekuatan Yang dimaksud Itu Ialah Kerajaan Babylonia Apakah Nubuatan Yang disampaikan Oleh Yeremia Berjalan Dengan Mulus Dan Langsung Disambut Baik Oleh Pemimpin Dan Rakyat Yehuda Ternyata Tidak Nubuatan Yang disampaikan Yeremia Mendapat Perlawanan Dari Nabi Nabi Palsu Jikalau Yeremia Menyampaikan Nubuatan Bahwa Penghukuman Tuhan Pasti Terjadi Maka Nabi Nabi Palsu Melawan Nubuatan Itu Dengan Menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Penghukuman Tidak Ada Nabi Nabi Palsu Berusaha Menyenangkan Pemimpin Menyenangkan Rakyat Untuk Tetap Berkubang Di dalam Dosa Karena Itu Yeremia Tegas Menyatakan Bahwa Nabi Palsu Itu Tidak Diutus Oleh Tuhan Firman Tuhan Dalam Ayat 21 Dan 22 Dengan Jelas Mengatakan Aku Tidak Mengutus Mereka Namun Mereka Giat Aku Tidak Berfirman Kepada Mereka Namun Mereka Bernubuat Sekiranya Mereka Hadir Dalam Dewan Musyawaraku Niscayalah Mereka Akan Mengabarkan Firmanku Kepada Umatku Bahwa Mereka Kembali Membawa Mereka Kembali Dari Tingkal Langkahnya Yang Jahat Dan Dari Perbuatan Perbuatannya Yang Jahat Mestinya Kalau Memang Dia Adalah Nabi Yang Sesungguhnya Dia Akan Membawa Pembaharuan Membuat Orang Yang Telah Berbuat Dosa Meninggalkan Tingkal Langkahnya Yang Jahat Dan Kembali Kepada Jalan Yang Tuhan Kehendaki Hal Hal Ini Memperjelas Perbedaan Antara Nabi Yang Sesungguhnya Dengan Nabi Palsu Nabi Palsu Bernubuat Tidak Berdasarkan Dengan Pirman Tuhan Dan Bertinda Bukan Atas Perintah Dan Petunjuk Tuhan Cara Yang Ditempu Oleh Para Nabi Palsu Tersebut Merupakan Pengingkaran Kepada Kemahakuasaan Tuhan Termasuk Dalam Hal Kejauhan Dan Persembunyian Manusia Makanya Tuhan Berfirman Masakan Aku Ini Hanya Allah Yang Dari Dekat Demikianlah Firman Tuhan Dan Bukan Allah Yang Dari Jauh Juga Sekiranya Ada Seorang Menyembunyikan Diri Dalam Tempat Persembunyian Masakan Aku Tidak Melihat Dia Demikianlah Firman Tuhan Tidak Aku Memenuhi Langit Dan Bumi Demikianlah Firman Tuhan Allah Itu Adalah Allah Yang Maha Hadir Dia Ada Dia Tahu Segala Galanya Dia Hadir Pada Segala Waktu Dan Tempat Sementara Nabi Nabi Palsu Menyangka Apa Yang Mereka Lakukan Luput Dari Pengetahuan Tuhan Padahal Tuhan Dapat Menjangkau Yang Tidak Kelihatan Oleh Mata Manusia Pengajaran Nabi Palsu Yang Penuh Rekayasa Pribadi Mimpi Yang Dibuat Buat Telah Berdampak Kepada Kehidupan Umat Membuat Umat Melupakan Nama Tuhan Dan Berpaling Kepada Ajaran Ajaran Palsu Tuhan Menegaskan Bahwa Pekerjaan Para Nabi Palsu Itu Akan Sia Sia Mereka Bisa Saja Tetap Menyampaikan Nubuatan Palsu Tetapi Pirman Tuhan Harus Tetap Disampaikan Dengan Tegas Dan Benar Nubuatan Penghukuman Tetap Disampaikan Sebab Pirman Tuhan Itu Seperti Api Dan Palu Yang Dimaksudkan Untuk Menyucikan Dan Menguduskan Umat Tuhan Dengan Pirman Tuhan Yang Seperti Api Dan Palu Amat Dasyat Untuk Membawa Pembaharuan Kehidupan Umat Segala Kejahatan Dan Kenajisan Akan Dihancurkan Untuk Membawa Umat Kembali Kepada Jalan Yang Benar Yaitu Sebagai Umat Yang Telah Dikuduskan Bagi Tuhan Itu Sebabnya Pirman Tuhan Yang Disampaikan Nabi Iremia Sangat Berbeda Dengan Nubuatan Yang Disampaikan Oleh Para Nabi Palsu Para Nabi Palsu Menyampaikan Harapan Harapan Palsu Bagi Umat Untuk Kesenangan Sementara Kesenangan Yang Semu Mereka Bertindak Dan Giat Bernubuat Namun Bukan Atas Dasar Panggilan Dan Perintah Tuhan Tetapi Pirman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Nabi Yang Sesungguhnya Yaitu Nabi Suruhan Tuhan Walaupun Kedengarannya Menyakitkan Mengerihkan Dasyat Dan Tak Tertahankan Seperti Api Dan Palu Tetapi Berfungsi Dan Bermampaat Memulihkan Kehidupan Umat Untuk Meninggalkan Kejahatan Kembali Kepada Jalan Yang Benar Jalan Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Karena Itu Sidang Jemaat Tuhan Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Jika Pirman Tuhan Seperti Api Dan Palu Yang Dapat Membersihkan Menghancurkan Kekerasan Hati Umat Manusia Dan Menuntun Kepada Iman Yang Benar Maka Apa Yang Perlu Kita Lakukan Sebagai Umat Tuhan Masa Kini Pertama Mensyukuri Kasih Dan Kemurahan Tuhan Yang Telah Menyucikan Menguduskan Dan Menyelamatkan Kita Melalui Penderitaan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Yang Kita Akan Peringati Dan Hayati Bersama-sama Lewat Perjamuan Kudus Nanti Kita Sungguh-sungguh Insap Bahwa Kita Ini Adalah Orang Yang Berdosa Mestinya Mendapat Hukuman Karena Dosa Dan Pelanggaran Kita Tetapi Oleh Karena Kasih Dan Kemurahan Tuhan Telah Membebaskan Kita Menebus Kita Dan Menyelamatkan Kita Di dalam Yesus Kristus Pakailah Hidup Kita Untuk Hormat Dan Kemuliaan Namanya Kesempatan Untuk Menghayati Pengorbanan Kristus Bagi kita Lewat Perjamuan Kudus Ini Dengan Sungguh Hati Yang Kedua Dalam Menjalani Kehidupan Anugerah Tuhan Ini Kita Perlu Mewas Padai Tentang Adanya Pengaruh Pengaruh Nabi Nabi Palsu Saman Modern Bagaimana Kita Mengenal Keberadaan Mereka Tolak Ukur Kita Yang Paling Ampu Untuk Mengenal Mereka Adalah Pirman Tuhan Makanya Cintailah Dan Setialah Membaca Dan Mendengarkan Pirman Tuhan Setiap Hari Sekalipun Situasi Dan Kondisi Saman Seperti Nabi Iremia Pada Waktu Yang Lalu Amat Jauh Berbeda Dengan Kondisi Masa Kini Namun Inti Kebenaran Pirman Tuhan Tak Berubah Sedikit Demikian Juga Sikap Dan Karakter Kedegilan Hati Manusia Sebagai Nabi Nabi Palsu Masa Lalu Dan Masa Kini Tidak Berubah Bentuk Dan Model Bisa Saja Berubah Tetapi Inti Dan Niat Kejahatan Karakter Dan Sikap Para Pelaku Tindakan Tindakan Melawan Kehendak Tuhan Ternyata Seperti Itu Juga Contohnya Nabi Nabi Palsu Bernubuat Dan Bertindak Dengan Giat Tetapi Bukan Atas Dasar Panggilan Dan Suruhan Tuhan Tetapi Demi Keuntungan Pribadi Demi Kesenangan Demi Kenikmatan Pribadi Nabi Nabi Palsu Baik Dulu Maupun Masa Kini Bernubuat Bukan Berdasarkan Pirman Tuhan Melainkan Oleh Mimpi Mimpi Dan Rekaan Hati Mereka Sendiri Nabi Nabi Palsu Dulu Dan Masa Kini Menentang Pirman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Hamba Tuhan Demi Menyenangkan Hati Manusia Walaupun Sangat Menyakitkan Hati Tuhan Dan Menguatkan Hati Para Pelaku Pelaku Kejahatan Nabi Nabi Palsu Masa Lalu Dan Masa Kini Tidak Membangun Iman Umat Melainkan Meninabobokkan Umat Dan Pemimpin Dalam Kubangan Lumpur Dosa Dan Kejahatan Yang Akan Menerima Penghukuman Tuhan Yang Ketiga Penghukuman Tuhan Bagi Nabi 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 Palsu Sangat Tegas Tuhan Sendiri Menjadi Lawan Mereka Bahkan Tiga Kali Berturut Turut Disebutkan Dalam Kitab Nabi Yeremia Pasal 23 Ayat 30 31 Dan 32 Firman Tuhan Aku Akan Menjadi Lawan Mereka Tuhan Menjadi Lawan Nabi Nabi Palsu Bahkan Dalam Ayat 15 Disebutkan Tentang Firman Tuhan Bahwa Sesungguhnya Aku Akan Memberi Mereka Makan Ipu Dan Minum Racun Ipu Adalah Getah Racun Yang Menyentuh Kulit Burung Binatang Atau Manusia Masuk Ke Dalam Tubuh Sebagai Racun Yang Mematikan Apalagi Disini Dikatakan Bukan Hanya Menyentuh Tuhan Akan Memberi Mereka Makan Ipu Dan Minum Racun Berarti Tidak Ada Kehidupan Karena Itu Hadapilah Nabi Nabi Palsu Dengan Iman Yang Sungguh Kepada Yesus Kristus Jangan Kompromi Dalam Beriman Dalam Beriman Tidak Ada Sikap Abu Abu Firman Tuhan Mengatakan Tidak Ada Sangkut Paut Jerami Dengan Gandum Gandum Akan Dimasukkan Kedalam Lumbung Tetapi Jerami Akan Dibuang Dan Dibakar Karena Itu Kita Sangat Waspada Tentang Penyesat Penyesat Tindakan Tindakan Sebagai Nabi Nabi Palsu Jangan Sampai Dalam Kehidupan Kita Sendiri Kita Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Benar Terhadap Diri Sesama Kita Anak Cucu Kita Ketika Mengajarkan Yang Tidak Benar Kepada Mereka Yang Bertentangan Dengan Kehendak Tuhan Dibutuhkan Komitmen Kita Untuk Sungguh Berpikir Bertutur Kata Dan Bertindak Sesuai Dengan Pirman Tuhan Dalam Menghadapi Itu Bisa Saja Ada Tantangan Dan Rintangan Mungkin Saja Dalam Kehidupan Kita Karena Komitmen Iman Dalam Mengikuti Kebenaran Tuhan Yang Bertentangan Dengan Arus Duniawi Kita Ditentang Dan Dibenci Seperti Yang Yesus Sampaikan Bahwa Kedatangannya Membawa Pertentangan Mungkin Kita Berpikir Oh Kenapa Injil Lukas Menyampaikan Itu Kedatangannya Membawa Pertentangan Bukankah Yesus Adalah Sang Pembawa Damai Amin Dialah Yesus Kristus Sang Pembawa Damai Mendamaikan Allah Dengan Kita Manusia Mendamaikan Allah Yang Maha Kudus Dengan Dunia Yang Penudosa Menyelamatkan Dunia Dia Sang Pembawa Damai Tetapi Mengapa Konteks Dimana Injil Lukas Menyampaikan Tentangan Yesus Membawa Pertentangan Ini Ditujukan Kepada Kita Umat Manusia Untuk Selalu Setia Dan Konsisten Untuk Melakukan Kehendak Tuhan Dalam Melakukan Kebenaran Tuhan Bisa 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 Dalam Komunitas Bersama Yang Bercampur Baur Orang Yang Percaya Dan Yang Tidak Percaya Dan Anak Tuhan Memper Oleh Pertentangan Ketidak Sesuaian Satu Dengan Yang Lain Kita Relah Untuk Ditentang Berbeda Pendapat Dengan Arus Dunia Kesenangan Kesenangan Dunia Bahkan Mungkin Kita Dibenci Dan Dicerca Tetapi Komitmen Untuk Mengatakan Dan Melakukan Yang Benar Sangat Dibutuhkan Karena Itu Sidang Jemaat Tuhan Pertentangan Yang Dimaksudkan Disini Adalah Komitmen Dan Kesetiaan Mengikuti Kebenaran Tuhan Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Selamat Berpegang Teguh Pada Firman Tuhan Dalam Menjalani Kehidupan Walaupun Itu Kadang Sulit Dan Menyakitkan Tetapi Membawa Kehidupan Yang Tuhan Telah Sediakan Selamat Berjuang Menjalani Kehidupan Ini Dengan Sungguh-sungguh Berpedegang Pada Firman Tuhan Roh Kudus Sendiri Yang Menyertai Dan Memberi Kekuatan Kepada Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Kepada